Intro Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP Dari hasil olah TKP ini petugas mendapatkan informasi Pelaku dari rekaman CCTV yang dipasang oleh pemilik konter Dari rekaman ini pelaku yang menggunakan jaket tampak masuk mengambil handphone dan uang Yang tolong korban mengaku pelaku masuk ke tekonya dengan membuka pintu depan Saat korban sedang terlelap tidur Berhasil masuk pelaku mengambil handphone dan sejumlah uang dilaji P2 sama beberapa uang Berapa jumlanya? Papan kali ini saya hitung Rp2.290.000 Posisi Bapak waktu itu dimana? Apa? Posisi Bapak waktu itu Saya tidur di dekat sini Cuma kalau tidak dengar gitu ya AKP Yogas Kapol Sek Gudo mengatakan Usai mendapatkan petunjuk petugas langsung bergerak cepat Mendatangi rumah neneng Alfia, warga desa Kayangan Diwe Jombang Pelaku diamankan bersama barang bukti handphone yang masih dipegangnya Posisi pelaku diketahui petugas dari signal handphone milik korban yang masih nyala dan terlacak Di pencarian perangkat kita lacak melalui aplikasi perangkat pencarian Google Maka mengarah ke desa Kayangan Diwe Dan kita bergerak ke sini ke CKTKP Sesuai dengan lokasi yang dari hasil melacak melalui perangkat Di rumah tersangka dan kami coba kontak Ternyata HP-nya berbunyi Maka sesaat itu juga kita ketahui pelaku kedapatan sedang membawa HP Dari penangkapan pelaku ini barang bukti berupa uang 2,2 juta Dua handphone berhasil diamankan Pelaku terancam di jerat 362 tentang pencurian Saya Fulmualimin, JTV Jombang Terima kasih telah menonton!